Hai sahabat kanal Balijani, Tutsugi disini kembali menyumpai anda untuk berbagi cerita dari dunia babad, khususnya babad danak Bali. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silahkan subscribe agar anda selalu update dengan konten-konten kanal Balijani selanjutnya. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai keturunan dalam di wilayah Badung dengan menggunakan buku babad dalam, Warih Ida Dalam Sri Aji Krishna Kepakisan sebagai sumber rujukan utama. Sebelum masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu perkenankan yang satu ini numpang lewat. Arya Kenceng yang bertugas di buahan tabanan memiliki tiga orang putra masing-masing bernama Sri Magade Prabu, Sri Magade Nata dan Kiai Tegahkori. Sri Magade Prabu dan Sri Magade Nata dilahirkan oleh Permaisuri Arya Kenceng asal Jawa, sedangkan Kiai Tegahkori dilahirkan oleh istrinya yang berasal dari desa Tegah, Tabanan. Agar tidak rancu, perlu kiranya ditegaskan bahwa Kiai Tegahkori tidak sama dengan Arya Kenceng Tegahkori, putra Ida Dalam Sri Krishna Kepakisan yang menjadi putra angkat Arya Kenceng. Nama lain dari Arya Kenceng Tegahkori adalah Arya Dalam Benjulu. Oleh karena Sri Magade Prabu lebih tertarik dengan dunia kepanditaan, maka yang kemudian menggantikan Arya Kenceng sebagai penguasa di wilayah Tabanan adalah Sri Magade Nata. Sedangkan Kiai Tegahkori meninggalkan Tabanan menuju Badung dan tinggal di Puri Tegal atau Puri Tegahkori Badung. Sri Magade Nata mempunyai putra bernama Kiai Ketut Pucangan yang mampu menebang pohon beringin angker dan mendapat anugerah tulup atau supitan dan pecut atau jambu. Ia yang juga dipanggil Arya Naterwaringin kemudian mengabdi di Puri Tegal dan memiliki putra bernama Kiai Bapak. Selanjutnya Kiai Bapak berputra Kiai Jambepule dan Kiai Putut Tegah. Suatu ketika oleh penguasa di Puri Tegahkori, Kiai Jambepule dikirim ke Gel-Gel untuk membantu dalam bekung melakukan perang tanding dengan pemberontak yang bernama Kiai Ngurah Janggaran. Perang tanding pun berjalan lama karena keduanya sama-sama sakti. Setelah keduanya sama-sama menderita luka parah, akhirnya Kiai Ngurah Janggaran menyerah. Luka-luka di sekucur tubuh Kiai Jambepule kemudian sembuh dengan baik akan tetapi menyisakan bikat atau jaringan paru. Karena kulitnya menggerut seperti kulit pohon pule, maka dalam bekung memberinya nama Kiai Jambepule atau Kiai Bikat dan kemudian tinggal di Puri Nambangan Badung. Kiai Jambepule mempunyai tiga orang putra yaitu Kiai Gede Mangku, Kiai Jambepule Merik, dan Kiai Ketut Pemedilan atau Kiai Macan Gading. Jika Kiai Jambepule merik dikenal sebagai ahli tunduk atau sumpitan, Kiai Macan Gading dikenal sebagai ahli pecut atau cambuk. Pada saat itu, keraton gel-gel sedang mendapat gangguan sekawanan burung gaga. Mereka memporak-poranakan keraton dan mengobrak abrik santapan ide dalam di Made. Untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, ide dalam melantas mengirim utusan untuk mencari orang yang bisa menumpas sekawanan burung itu. Setelah mendapat berita bahwa di daerah kekuasaan Kiai Tegah Kori di Badung, ada dua bersaudara yang ahli sumpitan dan cambuk, maka ide dalam memanggil kedua pemuda itu yang tak lain dari Kiai Jambepule Merik dan Kiai Macan Gading. Dengan keahliannya masing-masing, Kiai Jambepule Merik dan Kiai Macan Gading berhasil menghalau burung-burung yang mengganggu keraton itu. Untuk membalas jasa mereka, ide dalam kemudian memerintahkan kepada Kiai Tegah Kori agar kedua bersaudara itu diberi tempat di wilayah Badung. Begitulah, Kiai Jambepule Merik diberi tempat di sebelah timur tukar Badung dengan 250 rakyat yang kemudian menjadi puri alang Badung. Sedangkan Kiai Macan Gading alas Kiai Ketut Pemedilan diberi tempat di sebelah barat tukar Badung dengan jumlah rakyat yang sama yang kemudian menjadi puri pemecutan. Sebagai tambahan, pada tahun 1686, Kiai Macan Gading yang ahli bermain cambuk kemudian gugur dikelotok ketika membantu idadewa Agung Jambepule melawan Kiai Agung Maruti di Gel-Gel. Kiai Jambepule Merik yang ahli bermain tuluk mempunyai dua orang putra yaitu Kiai Jambepule Ketewel yang tinggal di puri alang Badung dan Kiai Jambepule Ubud yang tinggal di puri jerukuta. Selanjutnya, Kiai Jambepule Ketewel memiliki putra bernama Kiai Jambepule Tangkeban sedangkan Kiai Jambepule Ubud mempunyai putra bernama Kiai Agung Gede dan Kiai Agung Gede menurunkan Kiai Ketut Rake. Sebagai penguasa wilayah Badung, Kiai Jambepule Tangkeban menginginkan keturunan idade dalam menjadi raja di Badung. Ia berhasil mendapatkan keturunan idade dalam yang setelah dewasa dan dinobatkan sebagai raja Badung bergelar Kiai Jambepule Aji atau Kiai Jambepule Aeng. Ia beristana di puri alang Badung. Kiai Jambepule Aji kemudian memperistri Ratu Ayubun, Cucu Kiai Macan Gading Kedua atau Anglurah Pemecutan Ketiga. Dari perkawinan mereka lahir tiga orang putra yaitu Kiai Jambepule Ksatria, Kiai Jambepule Madi dan Kiai Jambepule Anom. Kiai Jambepule Ksatria kemudian dibuatkan puri oleh ayahnya yang selanjutnya disebut puri satria atau puri Jambepule Ksatria Badung. Sementara Kiai Jambepule Madi tetap tinggal di puri alang Badung, Kiai Jambepule Anom menempati puri jerukuta yang kosong karena Kiai Gede Kutule Ubun tidak mempunyai putra. Suatu ketika terjadi pergolakan antara Kiai Jambepule Ksatria dari puri kesatria dengan puri kaleran pemecutan yang melibatkan pasukan kerajaan Giyanyar. Kiai Jambepule Ksatria wafat di puri jerukuta dengan meninggalkan permaisuri dan putra-putri yang masih kecil. Disebutkan puri kesatria dan puri alang hancur serta rata dengan tanah, sedangkan puri jerukuta masih utuh. Kiai Jambepule Madi yang semula tinggal di puri alang Badung pergi meninggalkan Bali atau diasingkan ke Jawa dan di Jawa terkenal dengan nama Untung Surapati. Demikian cerita mengenai keturunan dalam di wilayah Badung menurut versi buku yang ditulis oleh Cokorder Rakoputra. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!